hey girls welcome back kali ini aku mau bikin freckless makeup look and let's try to the steps hope you enjoy so the first thing to do is draw your eyebrows jadi pertama kita harus ngefram alis dulu pakai pensil alis di sini aku pakai dari etude yang drawing eyebrow in shade dark grey terus aku baru pakai moisturizer untuk melembapin kulit aku yang lagi kering sebenarnya sih kulit aku jenisnya berminyak parah tapi karena lagi kering jadi aku butuh moisturizer biar makeupnya juga nanti nggak pusing untungnya produk Nivea Makeup Starter ini bisa digunakan sebagai face primer jadi nggak perlu face primer lain ditambah aku pakai Maybelline baby skin sebagai face primer tapi hanya di bagian-bagian tertentu kayak di hidung jidat sama dagu karena bagian-bagian itu tuh yang sering banget ngeluarin minyak lanjut ke bagian color correcting nah pertama aku pakai warna orange untuk di bagian bawah mata karena bagian bawah mataku tuh bener-bener item banget jadi saya harus pakai warna orange kayak misalnya nih jidat aku lagi gede banget dan warnanya lagi merah jadi aku pakai warna hijau biar warna merahnya nggak terlalu kelihatan aku juga pakai warna ungu di sekitar hidup kalau udah aku baru pakai warna krem atau warna satu tingkat lebih tua dari warna asli kulit aku untuk ngerapin alis Nah kalau alis juga udah selesai dirapihin baru deh aku timpa semua yang udah aku koreksi tadi warnanya pakai warna krem ini juga bibi krim dari The Balm nah di makeup look ini aku pengen kelihatan natural jadi aku nggak pakai foundation biar nanti hasilnya nggak terlalu dempul hai 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 terus pakai concealer yang warnanya sel tingkat lebih terang dari warna asli kulit aku itu aku pakenya di bawah mata hidung jidat dan dagu di sini aku pakenya enggak terlalu banyak kayak teknik baking karena aku pengen kelihatannya natural aku juga belum aku なkenya gitu aku ingól- emotions Nah aku senain AH aku aku Terima kasih. 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 Bagian freckless-nya, aku pakai contour powder yang warnanya jauh lebih gelap. Brush yang aku pakai pun bentuknya kayak gini. Jadi brush ini tuh sponge, tapi keras. Brush ini biasanya dipakai untuk nge-smudge eyeliner gel. Terima kasih. Spray yang matte karena wajahku lagi kering. Spray yang matte karena wajahku lagi kering. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.